Keripik kentang salted egg, gak usah beli jauh-jauh di Singapura, bikin sendiri lebih murah Aku pake food processor, beli di Idealife, dia ini tajem banget ya Dan dia tersedia berbagai macam jenis pisaunya, ada juga yang untuk menghaluskan Nah kalo udah begini aku cuci sebanyak 5 kali sampe dia bening airnya Lalu aku lap, pake tisu bersih, lalu kita goreng di minyak panas Aku pake di fry pan dari Idealife, dia ini anti lengket, muatannya gede banget ya bun Kita goreng dengan api sedang cenderung besar sampe dia kecoklatan Lalu kita angkat, tiriskan Di fry pan ini juga ada penirisnya ya, jadi praktis deh gak usah pake saringan lagi Sisihkan, next aku bikin bahan salted eggnya ya Kita goreng daun kari Banyaknya sesuai selera kalian aja, makin banyak makin enak Kita goreng cukup sampe dia setengah kering, gak usah terlalu lama nanti pahit Angkat, sisihkan Lanjut siapin salted eggnya atau kuning telur asin Lalu aku kasih creamer dan juga tambahin daun kari tadi Aduk yang rata Next kita campurin sama keripik kentang yang udah kita goreng tadi Lalu diaduk rata Jadinya banyak banget kan modal kentang sekilo Kalau beli ini harganya bisa sampe 100 ribu per 100 gramnya Jadi deh potato salted eggnya ini enak banget Kalian harus cobain bikinnya juga super gampang All cookware aku beli di Idealev ya